Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Rezopers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Heiko Van Der Pecken dan Rangga Azob tentunya ya guys Kenapa ya pertemuan di ID Garasi Heiko Van Der Pecken menunjukkan sikap yang tidak terduga Dan semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Apa kabarnya kalian semua para penggemar Rezopers Di mana pun kalian berada Dalam informasi terbaru yang akan Mimin bahas kali ini Tentunya seputar Heiko Van Der Pecken dan Rangga Azob Seperti yang kita ketahui tepatnya pada tanggal 16 Juli 2022 kemarin Kita semua dikejutkan dengan kabar Yang mana Heiko Van Der Pecken berada di podcast ID Garasi bersama Rangga Azob dan juga host Dan sahabat disini Heiko Van Der Pecken nampaknya bercengkerama dengan sangat seru bersama beberapa aktor serta artis di ID Garasi Salah satu pertanyaan yang tentunya membuat kita semua sangat terkejut ya Yang melihat Heiko Van Der Pecken yang kali ini ya Kani dibahas bahwasannya Kesibukan Heiko Van Der Pecken saat ini apa aja Ungkapnya Dan Heiko Van Der Pecken mengatakan Kesibukan dirinya saat ini ya Untuk menjalankan beberapa projek Yang mana ya salah satunya adalah bisnis yang ia rintis sedemikian rupa dari awal nih Dan nampaknya Heiko Van Der Pecken sangat antusias sekali ya Untuk segera menyambut bisnis terbaru ini Yang mana cafe koko yang terletak tak jauh dari rumahnya Yang bernafis bianggur ada di Cibubur Nah sahabat melihat Heiko Van Der Pecken Dalam kesempatan kali ini bersanding bersama Rangga Azop ya Bahkan mereka berdua selalu saja nih menunjukkan ekspresi yang tidak jarang loh kita lihat sebelumnya Heiko maupun Rangga Azop yang sama-sama duduk berdekatan ini Nampaknya selalu salting atau salah tingkah ketika dihadapkan beberapa pertanyaan oleh host Bahkan beberapa kali kedapatan Heiko Van Der Pecken yang melihat Rangga Azop sambil tertawa kecil Dan juga Rangga Azop yang menatap Heiko dengan kagum ya Dengan Heiko Van Der Pecken yang cukup muda sudah meniti karirnya Sampai saat ini ini selungguh luar biasa sekali ya sahabat Dimana Heiko Van Der Pecken ini sosok wanita yang berprestasi, cerdas dan juga mandiri Ya Rangga Azop mengatakan hal yang serupa nih Bahwasannya Heiko Van Der Pecken ini adalah sosok wanita yang berkarir sangat hebat sekali ya Dan ia tidak ingin nih membebankan beberapa pekerjaannya kepada orang lain Dan sosok Heiko ini adalah sosok wanita yang tangguh yang harus kita contoh Heiko Van Der Pecken memiliki beberapa hal yang harus ia kerjakan dalam hidupnya Salah satunya keinginannya yang ingin sukses berkarir di usia muda Dan juga ingin meniti bisnisnya ya bersama keluarga tercinta Mumu dan Daddy Nah keinginan Heiko Van Der Pecken yang belum tercapai atau terwujud pada saat ini Ya ini Heiko Van Der Pecken belum ya terkabulkan bahwasannya menginginkan rumah mewah Hasil cerih payahnya sendiri di dunia hiburan tanah air Tetapi semoga ya dengan segala usaha yang Heiko Van Der Pecken kerjakan akan membuahkan hasil Yang mana Heiko Van Der Pecken ini ya selalu usaha membuat semua orang di sekelilingnya bahagia Salah satunya keluarganya Mumu dan Daddy dan juga fans tercintanya ya Hai Zoppers Ya Heiko Van Der Pecken mendirikan kafe yang terletak tak jauh dari rumahnya ini Semata-mata untuk menjadi perkumpulan para penggemarnya nanti ya sahabat Dan dampaknya Heiko Van Der Pecken tak sabar nih untuk segera meluncingkan kafe-nya Yang mana ya sudah banyak juga request-an dari para penggemar dan para akun fanbase Heiko Van Der Pecken yang ingin segera menyaksikan Heiko Van Der Pecken untuk membuka kafe-nya ini Nah sahabat Heiko Van Der Pecken Melihat Heiko Van Der Pecken beberapa waktu lalu ya ketika di degarasi ada beberapa hal aneh yang Mimin temui di sana Heiko Van Der Pecken disini ya menunjukkan beberapa sikaf yang tidak terduga Bahkan kamera pun ya selalu mensut Heiko dan Rangga Azob Salah satunya ketika Heiko Van Der Pecken dan Rangga Azob berpegangan tangan Ya meskipun hal ini ya tidak terlalu disorot dan juga ya para host juga selalu fine-fine saja Seolah-olah mengetahui hubungan sebenarnya antara Heiko dan Rangga Azob Rangga Azob yang refleks tentunya memegang bahu Heiko Van Der Pecken dan juga memegang tangan Heiko Seolah-olah mengicarakan bahwasannya kasih sayang Rangga Azob kepada Heiko ini sangat tulus dan ingin menjaga Heiko Van Der Pecken ya sahabat Melihat hal tersebut juga ya tetapan Heiko kepada Rangga Azob sangat tulus sekali seperti tetapan kasih sayang yang penuh makna Dan semoga mereka berdua ini selalu bisa bersama ya dalam kondisi apapun Dan juga mereka akan terus meniti karirnya sampai kapanpun Semoga mereka ditakdirkan untuk terus bersama Salamannya amin ya robbal alamin Nah sahabat Aiso Press mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih